Saya hamba Allah dari Jember mau bertanya, karena ada beberapa orang yang berkata seperti ini Bu ya, kenapa membenci syiah tapi bawa embel-embel syiah, contohnya salah satu habib disebut imam besar, embel-embel imam besar sama kayak orang syiah, terus mengkultuskan habib sampai memuja-muja berlebihan, lalu ada tokoh agama yang kemarin bilang, cukup sebut saja syarif atau sayid, untuk keturunan Sayyidina Hasan dan Sayyidina Hussein, mohon penjelasannya bagi saya yang awam Bu ya, karena beberapa orang bilang dengan melakukan seperti itu, lantas apa bedanya dengan syiah, terima kasih Bu ya. Bismillah, jika ada kesamaan istilah, di dalam syiah dan ahli sunnah bukan berarti kita menjiplak, syiah sendiri, syiah ada istilah imam dan sebagainya, di dalam akidah ahli sunnah ada istilah imam itu biasa disebut, jadi tidak serta-merta kalau kita mengatakan imam, lalu kita menjadi syiah, imam besar, istilah itu wajar, kalau di azhar ada imam al-akbar, kemudian juga di dalam bermathab itu ada, tapi tidak semuanya digelar imam, imam besar, seperti imam a'udham, imam abu hanifah, tapi tidak disematkan kepada, tidak digunakan untuk imam syafi'i, biarpun imam syafi'i juga tidak kalah besar, jadi begini maksudnya, menggunakan istilah itu tidak ada masalah, dan juga bukan sebuah yang berlebihan, karena bisa jadi seorang dianggap sebagai imam besar, atau imam akbar, seperti di azhar, itu adalah bisa saja kelas dunia, bisa saja di kelas komunitasnya, dan sah saja orang menggelari yang demikian itu, artinya jika ada orang menggelari komunitasnya, imamnya disebut imam akbar, jika sah, tidak perlu kita gelisah dengan itu gelar, karena namanya adalah imam besar di kalangannya, di bawahnya ada imam-imam di bawahnya, dan pemberian gelar semacam itu adalah, ada contoh di para ulama-ulama, karena memang mereka adalah imam, pengikut yang banyak, seperti di azhar, imam akbar, imam abu hanifah, imam ma'udham, jadi yang perlu kami tekankan di sini, jangan sampai kalau kita melihat orang yang punya gelar, yang merupakan gelar kebesaran, kita tidak setuju, tidak ada alasan syarinya, hanya karena hati kita yang kotor misalnya, ada orang dulu digelari tuan guru, saya tidak mau, kenapa? Tuan guru suka-suka, orang gurunya, ada santri menggelari gurunya, guru besar, ya sah saja orang gurunya, bahkan kita bangga kalau ada santri mengagungkan gurunya, biarpun guru belum tentu mau disebutkan guru besar, tapi sah saja, kita tidak usah gelisah, guru besar apaan, kampung kecil saja guru besar, urusan dia kok, dia mengagungkan kok sah-sah saja, jangan sampai kita mandang dengan ngiri, terserah dia digelari guru besar, imam besar, tuan besar, itu kan punya komunitas masing-masing, itu istilah untuk kelompoknya, kalau anda tidak memanggilnya, sudah, tanpa harus marah dong, ibaratnya begini loh, tanpa harus dibaringin dengan, ngapain digelari tuan guru, ah apaan, ya tidak usah terserah, jangan panggil tuan guru, panggil syekh atau alim, terserah anda memanggilnya, tapi tanpa harus anda, menyalahkan, pemberian gelar kepada orang, yang diagungkan dan dibesarkan, ini adalah masalah pemberian, maksudnya kami ingin menghindarkan, siapapun, jangan kalau ada orang digelari, misalnya ada syekh, syekh syuyuh, apaan tuh, tuan guru, apaan tuh, ada apa kok kita, kok marah-marah dengan gelar-gelar, dan itu gelar sah, gelarnya hamba Allah, semuanya itu, syekh syuyuh gelar hamba Allah, tuan guru gelar hamba Allah, gelar kemuliaan, profesor, dokter, dan sebagainya, seperti itu, ada orang gak pernah gelar dokter, tapi digelar profesor, saya ingatnya, kenapa? saking cerdasnya, profesor, yang lain, profesor apa ini, saya aja punya profesor, gak sebut-sebut, suka-suka dia, dan dia bukan intem, bukan intem membohongi, publik bukan, dia ingin mengagungkan, apalagi gak ada hubungannya dengan gelar akademi, adalah gelar, gelar yang diberikan kepada orang yang dicintainya, maksud kami, wahai hamba Allah, ayo kita yang, yang adil di dalam memandang, kalau, ada orang membesarkan gurunya, ya biarkanlah, itu sebuah kebanggaan, jangan sampai ada murid tidak mengagungkan gurunya, yang gak benar ini, yang gak benar catat, saya mengagungkan guru saya, meredahkan yang lainnya, saya berdoa imam besar, itu imam kecil, itu baru salah, saya menganggap guru saya adalah imam besar, tapi saya biasa pandang yang lain juga, imam, 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 imam besar, dan mengikut madhab syafi'i, gak pernah, gelisah di saat madhab Hanafi, mengatakan, imam Abu Hanifah, imam A'udham, bahkan biasa kok, ulama syafi'i mengatakan, imam A'udham, Abu Hanifah, biasa, artinya ayo, kita yang lega hatinya, jangan sampailah, begini jadi masalah, kok gampang banget kita tersulut masalah, dulu adalah ada yang mengatakan, tuan guru, apa tuan guru, gombal tuan guru, ngapain marah, ada gelar lagi, guru besar marah lagi, subhanallah, kenapa kok kita sering dikewasai dengan, dengan emosi yang semacam itu, yang digelari dengan imam besar, dan karena pengikutnya banyak, ya sah saja, kita berdoa semoga itu adalah benar, dan membawa masalah, kalau anda tidak mau, karena anda berbeda dengannya, bukan berarti anda harus, harus, marah-marah, cukup saja, anda tidak usah panggil, selesai, tanpa harus mempermasalahkan, gelar yang diberikan oleh pengikutnya, atau orang yang mencintainya, atau orang yang mengaguminya, karena menurut mereka sah, dan kriteriannya masuk, selesai, kita jangan seperti serigala, yang tidak bisa meraih, buah anggur, lalu bilang anggur itu kecut, karena saya tidak bisa pakai gelar itu, lalu saya tidak mau, ada orang punya gelar semacam itu, itu juga ngiri namanya, selesai masalah, masalah apa tadi, imam besar, kemudian setelah itu apa, Habib, Sayyid Sharif, jadi begini loh, kalau kita kembali kepada bahasa, ada duriah baginda Nabi SAW, cucu Nabi ada, dari Sayyidina Hassan sampai Sipten, keturunan daripada Sipten, Sayyidina Iyim, Imam Hassan, Imam Husin, sampai keturunan sampai hari kiamat, itu adalah duriah Rasul SAW, ini kita, kita letakkan di sini dulu, kemudian masalah secara bahasa, jadi, secara bahasa, Sharif, Sayyid, apalagi tadi, Habib, itu secara bahasa, tidak menunjukkan kepada ahli baik, sebab Habib itu, secara bahasa, Habib itu secara bahasa adalah, sifat musyabbah, yang artinya adalah, al-mahbub dan al-muhib, Habib artinya mencintai, dan juga bisa diartikan dicintai, unik bahasa, ini secara bahasa, ada pun Sharif, adalah orang yang mulia, Sharif, sama sifat musyabbah, Sharif mulia, maknanya mulia, orang yang tinggi makanannya, adalah Sharif, makanya siapapun bisa digelar, secara bahasa, ini Habib, karena dia mencintai, atau dicintai, Sharif, karena dia punya kemuliaan, atau Sayyid, yang mengguli yang lain, atau memiliki, itu secara bahasa, tapi kalau sudah menjadi istilah, beda, dan istilah ini adalah, setiap kaum kadang punya istilah, misalnya dari Hawdromud, itu Habib, itu adalah sudah menjadi istilah, untuk duriah Nabi, sah, maka di saat menyebut, keturunan Nabi dengan Habib, sah, di Mesir sana istilah Sharif, Asrab, sah, di tempat lain istilah Syed, juga sah, karena menjadi istilah, kalau bahasa beda istilah, kalau bahasa, secara bahasa maknanya tadi jelas, kalau sudah menjadi istilah, ya sah, kalau ada orang, turunan Nabi kok disebut Habib, loh memang kenapa? Seharusnya dibut Sharif, yang lain bukan, keturunan Nabi sebut Sharif, semuanya Habib, semuanya itu istilah, dikembalikan kepada siapa, yang membuat istilah, jangan dikembalikan kepada, makna lafad, makna lafadnya gak nyambung memang, makna lafadnya, makna lafadinya, semua orang bisa, semua orang bisa disebut Habib, bisa disebut Sayyid, entah Sayyid, Sayyidi tuanku, bosku, entah Habibi, entah kan cintai Habib, itu dari secara bahasa, tapi kalau sudah menjadi istilah, maka maknanya Habib istilah, digunakan gelar untuk duriahnya Nabi Sallallahu Alaihi, Syarif istilah bagi menggunakan, digunakan untuk duriah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Sayyid istilah digunakan untuk Nabi, ini bukan secara bahasa Odin, kita naibis kalau di negeri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallallahu 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 Alaihi Wasallam, Itu adalah durriyah Nabi SAW Ada pun dalam isarat Ada dari Nabi misalnya Waktu menunjuk Sayyidina Hasan Waladihada Sayyidu syababi ahlil jannati Misalnya Anakku ini Hasan ini Akan menjadi Pemimpinnya Pemuda-muda alisurga Misalnya itu Atau waktu menyebut Sayyidina Hussein Habballahu man ahabbah Huseyina Habballahu man ahabbah Huseyina Semoga Allah mencintai Orang yang mencintai Huseyina Habbah istilah Makanya Orang hadirah menggunakan Habib Ada isarat disini Habballahu Harus dicintai Sayyid Sayyidu Syababi ahlil jannati Jadi Waktu memberi gelar itu pun Juga ada dihubungkan Dengan makna yang ada Jadi Yang jelas Kalau sudah Sayyid sebagai istilah Habib istilah Syarif istilah Jangan digalikan Gada bahasa Kalau waktu ngomong secara bahasa Bapaknya beda Kalau saya nyebut Keturunan Nabi Sayyid Habib Syarif Sah Secara makna istilah Karena itu adalah Mengarah pada Duryah Nabi SAW Apakah keturunan Sayyidina Hassan Atau Sayyidina Hussein Memang sebagian Membedakan Sayyidina Hassan Syarif Sayyidina Hussein Ini beda Itu adalah Pembedaan saja Dan suka-suka orang Yang jelas Yang dimaksud Mereka itu adalah Duryah Nabi SAW Kemudian setelah itu Nasihat untuk semuanya Nuhibbukum filahi Kami cintai anda semua Karena Allah SWT Kami ingatkan Segala sesuatu Yang ada hubungannya Dengan Nabi Hendaknya kita berhati-hati Jangan sampai Kita punya ungkapan Yang menyakitkan Cucu-cucu Nabi Atau pecinta Cucu Nabi Di saat kita sudah Bicara tentang Habib Tentang Syarif Tentang Sayyid Hati-hati Jangan sampai Dengan nada Perendahan Nada ngolok Nada ngejek Itu cucunya Nabi Sebab itu sudah Menjadi istilah Disebut Habib Itu istilah Cucu Nabi Disebut Syarif Istilah Cucu Nabi Kalaupun anda Tidak cocok Di dalam urusan politik Dengannya Pemikiran dengannya Bukan berarti Harus anda rendahkan Anda berbeda Diskusi Debat Iya Tapi bukan berarti Merendahkan Karena ada istilah Itu nyambung Rasulillah Jangan Wahhabib Hati-hati Di saat diberi Kilar Habib Itu adalah karena Sisi sambung Rasulullah Yang tidak punya sambung Yang tidak dikilar itu Secara istilah Maka ayo kita Jaga hati kita Kita punya urusan Dengan Nabi loh ya Jangan sampai Kita ngaku Cinta Nabi Umat Nabi Akan tapi Kita tidak bisa Menghargai cucunya Kalau dia Kalau ada cucu Yang tidak sesuai Pemikirannya dengan kita Bukan berarti Kita harus merendahkan Gelar yang nyambung Kepada Nabi Ya tetap saja Dia adalah Habib Maknanya adalah Duryahnya Rasul Kalau ada yang bermaksa Ada salah Ini babnya beda Hati-hati Urusan dengan Rasulullah ini Maka kami ingatkan Mungkin ada Saudara-saudara Yang kami cintai Ya mungkin Karena gesekan Masalah politik Atau masalah-masalah Sesuatu Lalu dengan Para Habaib Atau para Sadah Atau para Ashraf Itu urusan-urusan Itu sampai Sebatas itu saja Bukan langsung Kita menodai Mencelak Ke Habaibannya Ke Syarafannya Atau Kesaitannya Kenapa Itu sudah mengarah Kepada Kedengkian Kepada Duryah Nabi Sallallahu Cukuplah Kita Wah saya tidak cocok Dengan dia Ya tetap gelarnya Lagi Di suku kemarin Lagi cocok Dicebut Habib Gelaran marah Langsung Tidak boleh begitu Tetap saja Kalaupun Anda Tidak setuju kesalahan Salah Tetap Karena Sampai kapanpun Dia tetap Duryah Nabi Sallallahu Ada pun masalah Salah Dia manusia Misalnya Tidak cocok Saya dengan dia Tapi tolong Ini Ini risalah Cinta untuk Anda Semuanya Supaya Anda Tidak gagal Untuk menuju Pada Rasulullah Anda harus sampai Kepada Bakindan Nabi Maka Segala sesuatu Yang ada Urusannya Dengan Bakindan Nabi Hendaknya kita Waspada Dan hati-hati Khusususnya Berkenaan dengan Duryahnya Rasulullah Dan kami mohon maaf Mungkin yang Karena ini Pertanyaan dari Masyarakat ini Biasanya ada Sangkut punya dengan orang Mungkin ada orang Berkata Kami mohon maaf Dengan siapapun Yang telah Mengucapkan Atau membahas Masalah Habaib Atau tadi Masalah Imam Besar Yang Ini bukan Kami membantah Anda Biasanya Ada yang menggunakan Youtube ini Adalah Buya membantah Kami tidak Bantah-bantahan Kami menjelaskan Kalau Anda berbeda Dengan kami Memang tidak selamanya Orang harus sama Tapi tidak perlu Kita bermusuhan Jadi ini Saya tidak Membantah Omongan Anda Yang masalah tadi Karena ini pertanyaannya Ada orang ngomong Ada tokoh ngomong Kami tidak Menghantam mereka Tidak Kami menjelaskan Agar semuanya Kembali kepada 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 Yang semestinya Supaya tidak ada Tidak ada Pengelabuan Tidak ada Penipuan Tidak ada Fitnah Kami jelaskan Dan mungkin juga Mungkin juga Yang mengatakan tadi Yang mengingkari istilah Imam Besar Atau yang beda-beda Tentang Syarif Itu karena Mereka belum tahu Tentang hal ini Jadi tidak ada masalah Orang tidak semuanya Harus tahu kok Orang tidak semuanya Harus tahu Kalau tidak tahu Selesai Oh gitu Ternyata masalah Syarif Kemudian saya Habib itu Maknanya begitu Selesai sampai di situ Insyaallah Ahli insab semuanya Mohon maaf ya Jangan sampai diadu Kadang-kadang ini langsung Kepada yang ngomong Buya Dijajir Buya Ini Syih ini Diantem sama Buya Innalillah Tolong menggunakan Youtube kami Tolong gunakan dengan adab Kami tidak membuat Musuh kepada siapapun Tugas kami adalah Yang kami tahu Kami jelaskan Dan jika kalimat kami Menyakitkan Saya manusia Seperti yang lainnya Maka kami mohon maaf Selesai Nuhibukum filah Kami cintai anda Kana Allah Kami cintai anda Oh